Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di matakulia dinamika kapal ada pertemuan satu ini kita akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana dan kembang kalau gerak harmonik sederhana nanti ada variabel omega t ini adalah kecepatan sudut radian per second kemudian dikarya dengan second maka jadi radian kalau gelombang nanti disamping Wt ada variabel namanya kx itu adalah angka gelombang satuannya radian per meter kemudian X adalah fungsi jarak satunya juga meter juga maka kalau kita corek radian seperti itu lanjut kita mulai bergerak harmonik sederhana suatu objek dapat dideskripsikan bergerak secara translasi dan rotasi translasi lurus rotasi memutar menutup Newton gerakan itu akan berlangsung terus-menerus dalam satu arah hanya jika terganggu oleh beberapa gaya eksternal nah gerak juga bisa bergantian artinya gerak bisa maju atau arak dan mundur dalam kalau waktu yang disebut dengan gerak osilasi atau bolak-balik atau siklus ya naik-turun-naik dalam materi ini dikenal dengan nama gerak harmonik sederhana atau bahasa Inggrisnya kalau kalian bisa mau mendalamium mencari lagi su simple harmonic motion awalnya adalah complex harmonic motion kemudian seperti ini misalnya ya ada titik B bergerak dari sini kemudian bergerak sepanjang lingkaran ini maaf ini bukan satuannya radian per second ya bergerak sepanjang lingkaran misalkan T0 disini T sama dengan 1 disini T sama dengan 2 disini maka kalau kita proyeksikan titik ini berpindah dari semula ketinggalan disini kemudian disini T4 disini dan seterusnya kalau kita buat grafik itu jadi grafik sinusoidal kita kebawah naik lagi seperti itu ini fungsi waktu ini posisinya sungguh Z nah ini yang disebut dengan gerak harmonik sederhana dari mana kita bisa mengetahui posisi Z ini ya karena kita mulai dari Z searah jarum gram berarti sudut yang dibentuk oleh P ini ya omega T omega T itu sudut ya omega T omega itu radian dikali second berarti omega T itu satuannya adalah radian makanya ini sudut pada saat P sama dengan 0 disini puncak pada saat P sama dengan 1 dia disini jadi dengan sudut tertentu pada saat P2 nanti ada sudut tertentu nah misalkan kecepatannya 10 derajat per detik berarti 1 berikut pertama dia 10 derajat berikut kedua 20 derajat tiga 30 derajat dan seterusnya bagaimana kita mau mengetahui proyeksinya misalkan P ada disini berarti proyeksinya adalah disini P ada disini berarti disini kita pakai aturan apa misalkan ada sudut berarti ini depannya ini sampingnya ini miringnya ya sekarang kita mau mengetahui tinggi ini berarti kan samping ya samping per miring tapi pakai aturan cos cos omega T cos itu kan samping per miring sampingnya apa Z tinggiannya ya yang berubah-ubah bar miringnya itu adalah Z Z Z itu tidak berubah karena dia bukan jari-jarinya ya pasti jari-jarinya sama sehingga kita Z nah ini kalau Z A nya kita pilih ke sini ya berarti miring Z sama dengan Z A cos seperti itu kalau kita mau mengetahui posisi Z terhadap fungsi waktu pada saat T semenungguan 0 berapa pada saat T semenungguan 1 berapa pada saat T semenungguan 2 berapa itu akan berubah terhadap fungsi waktu kemudian kecepatan sama kecepatan bagaimana kita tinggal turunkan terhadap waktu ya di posisi turunkan terhadap waktu jadi kecepatan kecepatan jadi kecepatan kemudian waktu yang dibutuhkan dari mulai ini start ya dari sini kemudian balik lagi ke atas ini satu lingkaran buku satu keliling total satu siklus yaitu waktu yang dibutuhkan satu keliling atau satu siklus itu disebut dengan periode yang dinyatakan dengan kalau kita ingat waktu SMP ya ada persamaan gerak untuk prasilasi kan ada segitiga gini ya ini adalah jarak ini kecepatan ini waktu nah ini juga sama kalau untuk ini kalau kita mau ditanyakan dari waktu maka jarak berkecepatan jaraknya apa 2P keradian karena 2P itu adalah apa sudut yang dibutuhkan untuk satu keliling lingkaran atau 360 derajat kalau dalam 360 waktunya atau jarak S nya itu adalah 360 derajat atau 2P radian sedangkan ini V apa kecepatannya berarti kecepatan sebuah radian tersebut 3 nah jadi periode adalah 2P dibagi 3 nanti satuannya detik kebalikannya frekuensi karakteristik frekuensi yang 100Hz adalah setiap siklus yang dialami oleh objek ini dalam 1 detik dalam 1 detik ingat kalau misalkan periodenya t nya semenangan u berarti frekuensi nya semenangan 0,1 hertz maksudnya 0,1 siklus dalam 1 detik kalau misalkan 1 hertz berarti 1 siklus membutuhkan 1 detik kalau 100 hertz berarti 100 siklus dalam 1 detik semakin tinggi nilai hertz nya maka akan semakin cepat siklusnya dalam waktu 1 detik 1000 hertz 100 ribu hertz gitu tapi kalau kurang dari 1 maka dia lebih dari 1 detik untuk 1 siklus kalau frekuensi sudut atau ini omega ya sama kalau itu kita mau mencari v berarti adalah s v jarak per waktu jaraknya apa 2 p radian per periode jadi harus dipahami mana yang periode mana yang karakter frekuensi mana yang frekuensi sudut ini 3 variable ini tolong dipahami karena selanjutnya kita akan menggunakan ini sampai akhir mata kuliah ini karena yang dimaksud dengan periode ada frekuensi atau frekuensi sudut kemudian ada yang disebut dengan perbedaan fase seperti ini jika titik p berputar searah jam jam ini misalkan ada lingkaran ya nah dia mulanya dari sini ini ini tidak memiliki sudut fase karena startnya dari sini kenapa pada saat t sama dengan 0 ini kan cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 1 cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 kita hanya perlu menambahkan selisih sudut ini nah ini yang disebut dengan beda fase beda fase itu adalah jarak jarak dalam satuan sudut atau radian pada saat dia mula-mula 0 nya itu berapa kalau kita gampang gini deh kalau tnya sama dengan 0 jadi pada saat mula-mula dia mempunyai start lebih sebesar epsilon ini kalau epsilon positif berarti nambah 10 derajat berarti dia maju mula-mulanya dia sudah maju 10 derajat misalkan mula epsilon ini 10 derajat dan seterusnya kalau kita buat grafik seperti ini pada saat 0 dia harusnya puncak karena 0,1 maka ketika ditambahkan epsilon maka dia menjadi disini mula-mulanya dia sudah bergerak sebesar berapa derajat tau nya dari mana berapa derajat itu jarak dari kecepatan ini ini disebut dengan sudut fase atau yang kita notasikan epsilon ini ini gak akan berubah kalau semuanya memiliki kecepatan yang sama frekuensinya sama gak akan berubah jadi selisihnya segini-segini terus sekali salah satu ada frekuensinya berbeda-beda oke sampai disini perbedaan fase artinya jarak dari mula-mula jadi itu berapa epsilon ini lanjut ke tambahan dari jarak harmonik jadi kalau satu objek jarak harmonik itu sudah dibahas sebelumnya tapi kalau ada dua gimana seperti ini ada p1 ada p2 kemana kita mentotalkannya kan p2 sebenarnya ada tinggi disini p1 juga ada tinggi segini jadi kalau ditotal tingginya ini ditambah tingginya ini jadi z total kalau tingginya z2 itu kita tambahkan disini jadi totalnya adalah ini z z sama dengan z1 ditambah z2 z1 coswt dia kita anggap stepnya dari situ makanya tidak mempunyai sudut fase ini stepnya dari sini dari p1 nah z2 kan disini berarti mempunyai jarak dari z1 ini ya disebut dengan sigma maka coswt ditambah sigma jelisihnya jadi pada saat kalau misalkan tnya 0 tnya 0 dia hanya mempunyai jarak sigma ini kalau kita melihat dari sudut pandang z sama juga z kan ini z disini rektor penyumlahan dari z1 z2 kan ini z nah berarti z ini juga mempunyai sudut fase terhadap patokannya tadi z1 nah ini disebut dengan epsilon ini kalau kita breakdown sama juga z coswt omega t ditambah epsilon kalau ini kita berikan kita plus yang ruas kanan ini dulu penyumlahan cos adalah cos-cos sin-sin jadi seperti ini ini kita berikan dulu menjadi cos-cos sin-sin kalau misalkan ini plus jadi negatif kalau ya masih inget dulu di pelajaran SMA kemudian ini kita masukkan lagi ke persamaan 9 jadi gini z1 coswt kemudian ini cos-cos sin-sin yang ini yang ini adalah yang atas ini znya seperti yang tadi saya bilang itu adalah kita breakdown jadi dia punya sudut fase sebesar epsilon terhadap z1 ini ya ini sudut epsilon terhadap z1 ini mempunyai sudut sigma terhadap z1 ini juga sama kita pakai cos-cos sin-sin ini kita masukkan yang mempunyai coswt yang sama kita masukkan ini coswt ini coswt jadi z1 coswt ini z2 cos sigma coswt ini ini yang belakang tetap sehingga bagaimana kalau kita contohkan ini z1 karena dia kalau start disini tidak mempunyai sudut fase dan terhadap z1 eh terhadap z dia mempunyai sudut fase epsilon terhadap z juga dia mempunyai sudut fase sigma baginya seperti apa kita pilih tadi kan sudah cos-cos sin-sin jadi yang mempunyai coswt ini sama-sama coswt kemudian sinwt sama dengan sinwt sehingga bagaimana berarti z cos epsilon akan sama dengan z1 plus z2 cos sigma seperti ini kemudian yang z sin epsilon akan sama dengan z2 sin sigma jadi kalau kita tarik segitiganya z ini seperti ini segitiganya z kita berikan dulu yang z1 sama z2 jadi bentuk seperti ini sudut disini epsilon epsilon apa jarak dari z1 ke z jadi kita hanya memandang epsilon-nya aja terus yang mana yang sin yang mana yang cos z cos epsilon jadi samping per miring gini ya ini per ini dulu per z yang sin mana depan per miring gini depan per miring kalau kita mau mencari ya pakai aturan pitagoras z sama dengan ya ini kalau misalkan ini sumbu x kuadrat ini sumbu y kuadrat nanti akan ketemu aturan pitagoras jadi ini kita kuadratkan tumbuh x ya ini yang cos cos kan berarti samping per miring gini yang pegaknya ini sumbu y berarti seolah-olah ini y kuadrat ini x kuadrat karena yang y kuadrat itu adalah nilai z1 itu sendiri ini ketinggian ini kemudian tambah z2 ini z2 cos ini z sedangkan yang sumbu x dia cuma z2 sin z ini z2 sin z kalau ini kita tinggal pangkat kuadrat ini z1 kuadrat kalau kita total nanti kita ukur seperti ini z1 kuadrat z2 kuadrat z1 z2 sama cos ini sikpa jarak dari z1 ke z2 untuk mencari epsilon itu sendiri bagaimana berarti pakai tangan depan per samping x per y depan berarti x per y dengan tan epsilon epsilon nah berarti epsilon nya sama dengan tan inverse dari x per y yang x yang mana sumbu x ini z2 sin sigma sin cos x per y atau x per y seperti ini jadi baru kita tahu sudut epsilon nya berapa jarak antara z dari z1 nah seperti itu sebelahannya jadi kalau ada contoh soal seperti ini ada z1 ini amplitude nya amplitude nya dan ini sudutnya nah untuk mengetahui ini kan rumusnya seperti ini kita harus mengetahui ini sigma sigma itu kan adalah jarak dari z2 dikurang z1 sudut z2 dikurang sudut z1 gampang caranya ini kan karena ini sin kita ubah dulu jadi cos biar sama-sama cos sin wt biar supaya lakannya utuh berarti sin ini harus 90 kan misalkan karena sin 91 8 x 1 8 kalau kita ubah jadi cos gimana caranya biar menghasilkan 1 berarti di dalam ini harus 0 ini kita tadi sudah punya 90 supaya menjadi cos 0 berarti kita harus kurangi 90 supaya tidak mengubah nilai karena cos 0 1 1 x 8 8 sehingga wt ini kita harus kurangi dengan 90 jadi 8 sin wt itu akan bernilai sama dengan 8 cos wt dikurang 90 derajat begitu nah kalau sudah punya sama-sama cos kan ini sudah kita memilih cos tinggal kita ubah aja z2 dikurang z1 z2 berapa sudutnya vt min t4 disini kemudian z1 wt min t2 sehingga perbedaan jaraknya dalam tatuan radian adalah v4 v4 tinggal masukkan aja amplitud z1 amplitud z2 2 z1 z2 cos jaraknya untuk epsilon nya bagaimana tan inverse dari ini z2 sin tadi v4 z2 cos 5 ditambah z1 berapa jadi perbedaan dari z1 z2 ini adalah 13,86 dengan sudut epsilon nya jadi kalau kita tulis persamaan ini z2 sama dengan 13,86 ya dan sini titik minus 29 seperti itu ya nanti ini akan kita pelajari di bab efek dinamik gerak kapal jadi ada penyumlahan antara gerak gelombang dengan gerak haluan nanti sekarang kita masuk ke gelombang nah seperti hanya benar solid beli ini juga mempunyai gerak translasi seperti sungai yang geraknya lurus atau rotasi seperti pusaran air dan osilasi seperti gelombang osilasi gelombang rotasi itu putaran air translasi itu seperti sungai yang kita bahas adalah ini osilasi di gelombang nah tangguhan awal diperlukan untuk memastikan gelombang yang berprogasi atau merambat karena tadi sudah saya bilang kalau kita membicarakan gelombang sudah melibatkan fungsi jarak bukan hanya waktu saja hingga posisi namun meski waktu menyebar secara lahir di permukaan air masa air tidak bergerak dengan gelombang contohnya kalau kita berdiri saja di pinggir laut ada gelombang ini hanya akan merasakan naik dan turun kita ikut terseret sampai daratan itu hanya merambat kita hanya melewati ini seperti apa pada saat kita berdiri di posisi sini kita berdiri di posisinya ada gelombang pada saat T0 kita dibuncak pada saat T1 atau detik berikutnya kita mulai turun mengikuti tinggi elakasi gelombangnya pada saat T2 kita menjadi ada di sini tapi kita tidak ikut maju bersama gelombangnya karena kita di posisi sini ada pun titik artikel pintak pintak itu maju dari sini maju ke sini maju lagi ke sini itu disebut dengan propagasi merambat bentuknya seperti ini tapi maju sebentuk mari ke sini mari ke sini nah di sini ini rumusnya ada yang salah cos k x min pw t pw itu kecepatan jarak per waktu meter per second jarak per waktu jarak per waktu kali waktu ketemu jarak jarak ukuran jarak menghasilkan jarak tinggal angka gelombangnya angka gelombang itu adalah jarak per radian per jarak dikali dengan jarak jarak terkecoret ketemu radian jadi di dalam cos ini tetap harus sudut kecoret atau berajian ada cos 5 meter itu tidak ada jadi kita harus menghasilkan yang di dalam cosnya ini dalam kurungnya itu harus dalam sudut yaitu digi atau radian tapi ini konteksnya radian karena angka gelombang kecoretan radian selanjutnya kalau kita lihat seperti gelombang jarak dari puncak ke puncak ini disebut dengan LW atau panjang gelombang tapi kalau tadi kita fungsinya waktu kalau saya balik seperti ini ini fungsinya waktu time nah puncak ke puncak itu disebut dengan periode tapi kalau ini sumbunya sumbunya posisi meter satu detik maka ini disebut dengan panjang gelombang jarak dari puncak ke puncak itu bedanya disitu kalau jaraknya potnya kita potkan dalam tatuan jarak makanya disebut dengan panjang gelombang seperti ini puncaknya bergerak ke arah kanan dengan jarak 20 feet dalam 2 detik berarti 1 detiknya adalah 10 feet per second nah jarak bergerak ke kanan dalam 1 detik disebut fase kecepatan gelombang perbedaan dari puncak ini adalah fase media atau kecepatan gelombang atau celerity kemudian jumlah puncak gelombang dalam 1 detik berarti siklus seperti tadi sudah dijelaskan itu adalah frekuensi dalam 1 detik itu berapa puncak kalau berapa puncak atau puncak jadi 1 siklus yaitu 1 hertz 1 siklus per detik lanjut ini adalah tabel propertis ini rumus-rumus saja jadi kalau kita mau mencari permukaan dalam Z tertentu tinggian tertentu misalkan ya ini permukaan gelombang di permukaan nanti di kedalaman tertentu itu akan beda lagi tinggian gelombangnya lama-lama sampai kalau semakin dalam itu hampir tidak merasakan adanya gelombang karena semakin dalam itu semakin mengecil makanya disini ada Z ketinggian saya lupa ini Z sama dengan 0 kalau untuk permukaan ke bawah berarti Z sama dengan min 1 Z sama dengan min 2 kemudian Pw tadi kecepatan gelombang atau celerity itu adalah panjang gelombang yang per periode kalau kita sudah gambarkan seperti ini nah pika sama ini dalam bentuk jarak X dalam bentuk waktu ini ini LW per TW TW itu adalah periode LW itu adalah panjang gelombang disebut selerity ini bisa dipelajari nah sedangkan angka gelombang yang tadi sudah saya cerita yang tadi sudah saya cerita adalah K 2P per LW 2P itu satuan yang radian itu satuan yang gelombang satuan yang metal jadi satuan angka gelombang itu adalah radian per keter nah persamaan umum dari gelombang seperti ini tetap KX karena kalau masuk ke sini ketipatan gelombang ini selerity dikali T tadi sudah saya jelaskan ya T itu kan LW satuan yang meter per second dikali dengan T ini berarti meter berarti ini satuan yang meter X nya sendiri itu adalah satuan yang meter meter dikulang meter nanti tetap berarti meter sehingga nanti menghasilkan cos K X ini meter K nya tadi adalah radian per meter dikali meter setelah tadi cos nya ini adalah tetap dalam untuk radian ini bisa dipelajari silahkan dilihat lagi rumusnya selanjutnya ini untuk frekuensi atau frekuensi papasan jadi ceritanya gini kalau kapal ini saya ubah ya sebentar saya ubah dulu menjadi ngadep sana panjang kapalnya segini panjang gelombangnya segini kira-kira perbandingannya signifikan gak panjang gelombangnya segini panjang kapalnya segini gelombangnya segini gitu ya gak terlalu jauh tapi kalau arahnya diubah begini maka panjang panjang gelombang versinya si kapal itu adalah dari sini sampai sini pertama panjang dia LW nah disini nah ini disebut dengan LE atau panjang gelombang yang akibat sudut ini dapatkan dari mana LW propose new build adalah sudut kapalnya arah gelombangnya arah kapalnya terhadap gelombang jadi aslinya dia punya panjang gelombang segini tapi karena dia belok bisa jadi lebih panjang gitu loh bagi si kapal ini yang ngalaminya karena pincaknya ada di sini atau pincaknya ada di sini gitu loh pincak ketemu pincak itu panjang gitu kalau kita miringkan kan berarti lebih panjang daripada kita lurus di sini dengan profil gelombang yang sama kalau kapalnya miring dan sudut tertentu itu akan bisa berubah kemudian frekuensinya pun juga berubah frekuensi gelombang panjang gelombangnya berubah LW jadi LE LW kemudian frekuensinya juga berubah frekuensi gelombang kita kalikan dengan ini akan menghasilkan frekuensi N-continue frekuensi N-continue akan kita pakai di analisis-analisis selanjutnya ketika kapal itu beroperasi pada sudut-sudut heading tertentu di kapal harus dianalisis kalau ada gelombang dari samping dari depan dari serong itu responnya seperti apa ya itu adalah definisi dari N-continue frekuensi atau frekuensi panjang selanjutnya wave slope ini kan persamaan umum gelombang seperti ini tadi sudah saya jelaskan KX itu adalah fungsi jarak Omega T adalah fungsi waktu KX satuannya radian per meter X nya sendiri meter kemudian ini adalah radian per meter kecepatan sudut radian per detik radian per second dikali dengan jaraknya second coret radian radian di dalam kuas ini radian kan ada variable jarak ada variable waktu nah slope atau slope dari permukaan gelombang tanjakan atau kemiringan dari suatu gelombang yang namanya dengan kemiringan seperti ini ada gelombang naik ini ada tinggi tertentu kan amplitude-nya amplitude gelombang jadi puncak gelombang terhadap garis nolnya dia itu disebut dengan amplitude kemudian ini ada kemiringan di sini kemiringan berapa derajat dia akan menentukan tinggi gelombang kalau sudutnya lebih besar lagi dia bisa jadi begini nanti tinggi lagi kalau kemiringannya di sini nah karena diturunkan terhadap fungsi jarak maka yang ini weight ini hilang hanya tinggal ini kita turunkan menjadi min k zeta asin karena cos min sin jadi alpha atau sudut ini slope alpha itu kita dapatkan dari k dikali zeta ringan angka gelombang dikali dengan tinggi tinggi amplitude nya dia akan ketemu sudutnya dia fungsinya untuk apa ya k itu adalah radian 4 meter zeta a meter 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 dicoret jadi radian sudut ini ini slope ini itu nanti dalam radian fungsinya buat apa kita harus gitu karena biasanya respon dari gerakan itu di gelombang reguler direpresentasikan terhadap RAO direpresentasikan sebagai RAO respon amplitude operator maksudnya yang atas itu adalah output ini adalah input gimana cara bacanya misalkan RAO nya itu semeninan 1 atau 2 itu kan bisa kita umpamakan jadi 2 per 1 2 itu adalah output nya dengan inputan 1 meter akan menghasilkan heaving 2 meter misalkan seperti itu kalau ini inputannya 2 meter berarti ini adalah 4 meter kalau ini inputannya 0,5 berarti ini adalah 1 meter ini untuk membandingkan antara input dan output kalau untuk pushing sama juga output in cuma karena ini biasanya satuannya beda kalau ini radian per meter untuk tinggi gelombang 1 meter dia akan hasilkan berapa kalau misalnya 2 misalkan 2 ini adalah 2 radian per 1 meter ada gelembang 1 meter dia akan bergerak 2 radian misalkan ini kan beda satuan jadi susah untuk dibuat rasio bagaimana cara buat rasio nya kita pakai ini tadi slope jadi sudut sudut sudutnya dari mana A dikali angka gelombang dikali tinggi tanggah akan keperadian peradian seperti Rho ini latihan peradian kemudian lanjut kita sampai latihan soal kita akan dikerjakan latihan soalnya tadi sudah cukup ada dua buah gelombang yang amplitude nya tidak yang 0,2 1,3 kemudian sudut fasenya ini adalah 20 derajat tangan ini sudut fasenya adalah 80 eh iya 80 derajat asli isi dari 1 ke 2 80 dikurang ke 20 itu adalah 60 60 derajat itulah di sini latihan nanti dikerjakan masalah gerak harmonik kemudian untuk gelombangnya ada di sini latihan soal nomor 2 oke cukup sampai di sini latihan pertumbuhan 1 silahkan diulang-ulang lagi videonya jika ada yang belum paham atau bisa lengkung akan di kolom diskusi selanjutnya mohon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.